hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk ketemu lagi bersama saya selamat menikmati di video kali ini saya akan unboxing paket kecilannya aksesoris untuk sub-tiger long true gold seperti apa penampakannya lihat aja langsung dari Banjar ke Cikarang saya pesen perdam GL ini bukan perdam GL perdam Eleven yang biasa temen ngobli GL habis terus juga beli tabung P5 yang triple shield untuk uklik ya tabung P5 udah cukup joss ya karena saya beberapa kali pakai uklik sub-tiger selalu saya ganti dengan tabung P5 ketika saya rasa tenaganya sudah mulai berkurang bawahnya ya saya pakai atau ganti tabung P5 cukup kuasi selama ini mungkin kalau yang ahli yang bisa saya tabung tabung biasa itu bisa dibor up supaya lebih bagus powernya tapi saya kan nggak bisa ya saya beli aja yang tinggal pasang Oke ini dia beli sil juga satu set karena nanti saat penggantian tabung takutnya ada yang sobek jadi ada self triple shield ini udah dua-dua kawan buat uklik karena uklik nanti kita lihat kesenyapanya ya seperti apa di uklik sub-tiger oke cukup panjang udah pernah pakai juga sebuah soalnya ini lumayan senyap apalagi nanti saya sedikit modifikasi biar lebih senyap lagi Hai ode berapa ya ode 27 ya ode 28 pokoknya ini cukup penyap jadi kalau bawaannya kalau bawaannya itu dia Hai gaswonya atau dia tuh dibikin dua ruang ya satu ruangan ini kosong Hai nah dan yang disini tuh baru dia kasih sekat bawaannya udah cukup senyap lumayan tapi saya sendiri kurang buas nanti akan saya sedikit modifikasi ya coba kita tes di empat kali pompa Hai cukup senyap sudah di-update lagi juga tidak apa-apa untuk klik ya catatannya untuk klik cukup senyap Oke nanti saya akan diganti tabung kapsul yang tabung kelima nanti lihat juga cara pemasangannya Oke ini yang kedua beda-beda selera yang pertama tadi enggak pakingnya gini amat ya mungkin dari pengirimannya nih dari pihak ekspedisinya kalau dari sana sih ngomongin kayak gini pasti rapi hai 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 dua macam barang cincin laras ada PCP tuh sub-3 aduh kurang rapih ya ini itu kalau nggak salah corcoran yang kawan bukan bukut terlihat dari dalemnya sebut itu corcoran ya murah sih cuman sekitar 35.000 aluminium yang bagus tuh bukutan itu lumayan mas 100 lebih kalau masa 120 ke 130 yang bukutan tapi nggak papalah lumayan terus juga ini laras seruling sakti H2 super kita lihat isinya karena sebelum beli juga saya tanya-tanya dulu ya teman-teman laras yang cocok buat subscriber itu ada dua rekomendasi dan juga H2 super dan saya membeli H2 super panjang panjang 65 udah ter ada drat perdam ya ini juga tinggal pasang sudah ada lubang transfernya sudah ada tulisan H2 super nah oke udah nyalakan flash nih OD13 tinggal pasang aja oke oke itulah dia paketan kecilnya tadi udah unboxing dan sedikit reviewnya ya untuk kawan-kawan oke oke nanti nanti juga lihat cara pasangnya ya oke sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras selamat menikmati